Saya kan lagi, lagi saksi akan nikah. Tapi sudah disampaikan belum Pak? Apa namanya? Disampaikan ke Pak Sekda dan sudah dijelaskan sama PD Pasar nih. Enggak, saya kan lagi, lagi saksi akan nikah. Tapi sudah disampaikan belum Pak? Apa namanya ini? Disampaikan ke Pak Sekda dan sudah dijelaskan sama PD Pasar nih. PD Pasar jelaskan. Pak, beloknya di pulau darang. Kalau jawab dulu ya Pak? Tapi itu teman cah, cahaya gak sih Pak? Gak tahu, Pak. Tapi nanti ke sini lah apa dikisah soal penanganan air di Jakarta Utara yang masih kurang kalau kata Pak Ganjar. Ya, salah satu problem Jakarta yang sudah lama dan terus berlangsung adalah air bersih. Maka dari itu saya mendorong PAM bersama mitranya untuk mensuplai air bersih. Antara lain, bikin tandon-tandon yang besar di Kalibaru, di Muara Angke, di tempat-tempat yang memang rawan kekurangan air. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan targetnya PAM adalah merevitalisasi pipa-pipa. Pak, itu disampaikan kepada daerah lain, Pak? Saya kan gak komunikasi. Apa di cawek-cawek berarti, Pak? Gak tahu, tanya dong. Yang lain saya gak tahu. Tapi kamu gimana perasaannya, Pak? Di berita-berita dengan daerah lain itu, Pak? Dikritik gubernur dari daerah lain, Pak. Gimana, Pak? Kalau pasar, ada PD Pasar. Ya, kalau nggak Pak, ya. Terima kasih. Lontong sayur keliling, juga orang Minang yang jual. Rasanya mirip banget dengan yang ada di sini. Mirip banget. Maka tadi saya pengen sarapan ke warung, sebenarnya pagi tadi belum sarapan. Eh, dikasihnya pas di sini lontong sayur, enak. Maka saya tanya. Tidak habis, Pak? Tidak habis, bro. Kalau makan, sarannya dihabisin. Karena kalau disisain, itu akan jadi sampah. Padahal sekian banyak orang, belum tentu bisa makan. Maka harus dihabiskan. Tadi dikasihnya berapa hari, Pak? Dikasihkan kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong. Untuk bisa ngobrol di pasar ini. Dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Disampaikanlah apa adanya. Satu tadi soal bagaimana cara membayar retribusi yang kalau bulanan berat. Yang kedua tadi, apa namanya pangan apa tadi? Pangan murah, pangan murah yang hari ini gak ada karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyarakat, ya kalau yang kriminal dihukum aja. Tapi jangan tokonya ditutup. Ini yang tadi masukkan. Maka saya telpon Pak Gubernur, PJ. Lagi kondangan, Alhamdulillah bisa terhubung dengan Pak Joko Sekda. Terus teman saya, orang Jawa Tengah gitu ya. Saya berteman lama sama beliau. Alhamdulillah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan agar dipulau api. Mungkin ini kecil buat publik, mungkin kecil. Tapi buat masyarakat yang begini-beginilah yang harus diurus ya. Nanti di GBK bakal ngapain Pak? Nanti siang Pak. Pak, di sini Pak. Pak, di GBK bakal ngapain. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.